Pemirsa dua orang polisi gadungan, pelaku pemerasan terhadap gadis remaja diringkus polisi. Selain ditipu, korban juga dipaksa melayani nafsu birahi para pelaku. Unit reskrim Polsek Lapa Gading, Jakarta Utara menyita dua buah kartu identitas dari dua orang pria yang ditangkap Jumat malam kemarin. Pada sarung kartu ini terdapat emblem logam yang menyerupai logo penyidik kepolisian. Kedua pelaku ditangkap polisi dalam usaha pemerasan terhadap korbannya warga apartemen Gading Nias Kelapa Gading yang dikenalnya lewat media sosial. Dalam praktiknya, pelaku mengaku sebagai polisi dan mengancam akan memenjarakan korban dengan tuduhan praktik prostitusi online. Korban diminta menyerahkan uang yang ada di tasnya. Selain itu, pelaku juga memaksa gadis remaja tersebut untuk melayani nafsu birahinya. Dia pas waktu ngancam saya suruh saya minat di itu LP Cipinang, jadi saya ketakutan pas disuruh minat ke situ. Katanya kamu di situ aja makan gratis, katanya ntar banyak temen di dalam. Dia ngakunya polisi. Kenalnya lewat mana? Ketuk chat. Pada hari yang sama pukul 18 bertemu di apartemen Nias, antara DPA dan JA ini mereka sudah bersepakat berkura-kura modus menjadi polisi dengan cara pada saat DPA masuk, pintu tersebut ditutup. Tidak berapa lama JA akan masuk menggedor pintu dan di situ melakukan pidana pemerasan. Kedua pelaku diancam pasal pemerasan dengan ancaman kurungan penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AI News melaporkan.